The Hills Have Eyes Film yang dirilis pada tahun 2006 ini menciptakan satu keluarga yang sedang akan berlibur. Tapi di tengah perjalanan mereka mendapat hambatan yang mengerikan. Mereka tegak melewati Grundtandus yang dulunya bekas uji coba penelitian nuklir dan mengenai sebuah desa yang ada di tengahnya. Sekeluarga ini berencana untuk pergi ke California. Mereka berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka dan juga mereka membawa seorang bayi. Ini adalah Bobby dan Brenda. Karena perjalanan jauh, Bobby menyempatkan untuk buang air di sana. Brenda yang melihat itu menyuruhnya untuk buang air pada tempatnya. Saat di dalam toilet, Bobby merasa jijik di dalam sana. Tiba-tiba dia terkejut melihat seseorang sedang mengitipnya. Dia mengira kalau itu adalah Brenda. Ayah mereka adalah penisinin polisi detektif yang tanpa bersemangat pergi dibuat bersama anak dan menantunya. Mereka juga punya dua anjing yang beramah Beauty and Beast. Beauty tiba-tiba turun dari mobil seperti sedang mengajar sesuatu. Lin yang melihat itu lalu mengajarnya sampai masuk ke minimarket. Lin adalah kakak dari Brenda dan Bobby serta istri dari Doc. Lin menemukan anjingnya berada di dalam ruangan. Dia tampak curiga melihat banyak barang-barang yang seperti mirip orang lain di situ. Lalu muncul pemiliknya dan dia pun cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Saat mereka akan berangkat, si pemilik pemensin itu menjalankan untuk tidak mengikuti jalur peta. Dia malah menyuruhnya untuk menawati jalan pintas agar lebih cepat sampai tujuan. Tapi, sepertinya orang itu punya niat yang kurang baik. Saat di perjalanan, Brenda menguacah seperti ada yang tidak beres dengan jalan yang mereka lelui. Ibunya pun juga tidak melihat jalan itu ada di peta. Lalu tiba-tiba muncul jebangan Batman yang membuat bahan mobil mereka bocor. Mereka pun hilang kendali dan akhirnya menawarkan pebatuan yang membuat pemobil mereka rusak parah. Mereka pada panik dan keluar dari mobil untuk mengecek kendaraan. Doc merasa kesal karena telah mengikuti jalan yang tidak ada di peta. Dia pun juga tidak bisa menemukan sinyal di sana. Karena mobil rusak, akhirnya ayah Brenda dan Doc memutuskan untuk berjalan kaki mencari bantuan. Ayahnya Brenda pergi ke pemensin yang tadi, sedangkan Doc mencari bantuan di tempat lain. Brenda yang kesal akhirnya malah berjemur di tengah panasnya gurun. Dan sebelum ayahnya mencari bantuan, mereka berdoa bersama demi keselamatan mereka. Sembari ayah mereka mencari bantuan, mereka bersantai minum-minum di sana. Saat Brenda buka pintu truk, salah satu anjing mereka keluar dan Bobby pun mengejarnya. Dia terus mencari anjingnya sampai akhirnya dia melihat ada berjajara di bebatuan. Dia pun mengikuti percak darah itu dan ternyata itu adalah anjingnya yang tewas mengenaskan. Bobby berlari ketakutan dan terjatuh dari tebing yang membuatnya pingsan. Lalu muncul sosok manusia penengguh gurun itu. Dia tampak senang melihat Bobby. Tapi yang satunya tampak lebih beringas yang sedang makan bagai anjingnya. Sementara itu, Doc menemukan kuburan bagai mobil yang terletak di tengah teka gurun. Dia mencari mendekati dan mencari barang-barang yang bisa digunakan. Malam hari pun tiba, ayahnya Brenda sampai ke pebensin yang terakhir mereka datangi tadi. Dia langsung masuk dan mengambil minuman di sana. Sambil memanggil-manggil pemilik pebensin itu. Karena tidak ada yang menjawab, dia menjawab masuk ke ruangan dan mengecek kekas yang ada di situ. Dan dia melihat ada potongan telinga. Dia dengan siaga mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga. Dia terus menelusuri ruangan itu dan melihat potongan koran tertempel di dinding yang memberitanya tentang gurun itu. Seketika dia langsung sadar kalau jalan yang mereka lewati sangat berbahaya. Dia menemukan mobil pemilik pemensin dan menyalakannya. Tapi saat itu, dia mendengar suara pemilik pemensin yang berasal dari toilet. Orang itu tampak mabuk dan pasrah. Lalu orang itu berdiri dengan senjata yang ia pegang. Ayah Brenda semakin ketakutan. Dia mendengar suara-suara yang tidak tahu asalnya. Dia kembali ke mobil untuk pergi. Saat di mobil, dia tidak sejadian. Ada sosok manusia yang melumpuhkan dirinya di situ. Akhirnya Brenda dibawa ke dalam peraungan oleh seseorang itu. Sementara itu, Lynn ikut mencari Bobby dan Brenda yang sampai malam itu belum kembali. Lalu dia menemukan Brenda dan Bobby dalam keadaan terluka. Bobby menjadi sangat protektif semenjak kejadian itu. Dia mendengar sesuatu di luar dan melihat anjingnya yang setelah lagi telah hilang. Lalu dari belakang, Doh mengujutkannya. Dia membawa pancingan dan sebuah tongkat bisbol. Dia mengatakan kalau tidak ada jalan lain di sekitar situ. Bobby ingin memberitahukan kejadiannya yang elami, tapi dia takut memberitahukannya pada Doh. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk tidur saat itu. Sementara Bobby berjaga-jaga, dia mendengar sesuatu dari luar dan membawa pistolnya. Dia mengira kalau suara itu berasal dari anjingnya. Lalu di dalam truk muncul sosok buruk rupa yang sedang mengelus-elus Brenda. Saat memasuk truk, terdengar teriakan ayahnya yang sedang dalam kobaran api. Mereka dengan cepat mendatangi ayahnya yang meminta bantuan. Sementara mereka menolong ayahnya, Brenda dikepung sama dua orang mahluk gunung itu. Dia dipaksa untuk melayani permantapan oleh orang gunung itu. Karena terus berteriak, dia sampai dihantam. Lili yang mendengar teriakan itu cepat-cepat kembali ke truk dan melihat bayinya sudah digandung oleh orang gunung itu. Dia menghantam orang gunung itu dengan wajah, tapi yang kedua kalinya tidak berhasil. Orang gunung itu menatapnya dengan perasaan besu. Dia menemukan pojilin, dan akhirnya nyusu. Sementara itu, dog berhasil memadapkan api yang membakar tubuh ayah Brenda. Saat orang gunung itu asik nyusu, tiba-tiba datang ibunya Brenda dan dia ditembak. Blin mengambil kesempatan itu untuk mengancapkan obeng ke paha orang itu. Bobby dan dog cepat-cepat kembali ke truk karena mendengar suara tembakan. Saat itu juga, Blin ditembak oleh orang gunung itu. Sedangkan Brenda hanya bisa menangis ketakutan dan orang gunung itu menculik bayinya dog. Bobby dan dog kembali ke truk dan mendapati ibunya dan istrinya sudah tiada. Lalu dari kejauhan, orang gunung lainnya mengetah mereka. Tapi anjingnya Bobby tiba-tiba menggigit lehernya sampai koin. Anjing itu lalu kembali kepada dog dan Bobby. Besoknya, dog memutuskan untuk mencari bayinya dengan membawa anjing Bobby. Anjing itu menuntunnya dan sampailah di sebuah desa di tengah-tengah gurun. Sementara itu, Bobby dan Brenda membuat parameter berjaga-jaga jika orang gunung itu muncul kembali. Dog akhirnya menyusuri desa itu dan melihat anaknya berada di sebuah rumah. Tiba-tiba, dia melihat salah satu dari mereka sedang menarik seorang mayat wanita. Anjing itu tiba-tiba bersuara dan didengar oleh orang gunung itu. Mereka lalu bersembunyi di dalam mobil supaya tidak ketahuan. Dog menyuruh anjingnya untuk tetap tinggal di mobil. Sementara dirinya berusaha masuk ke dalam rumah itu. Dia berhasil mengambil anaknya. Tapi tiba-tiba, seseorang menghantamnya. Dia terbangun di sebuah kotak berisi mayat. Dia menggedor-gedor kotak itu hingga akhirnya terbuka. Dia lalu bertemu dengan penghuni rumah itu dengan kondisi yang cacat. Orang itu terkena radiasi nuklir akibat penelitian militer beberapa tahun yang lalu. Dog lalu dikejutkan dengan kemunculan pria besar yang membawa kampak dan mengincarnya. Dog kalah ukuran dengannya. Lalu, saat ada kesempatan, dia menancapkan obek di kaki pria besar itu dan menancapkan bendera ke lehernya hingga akhirnya pria itu tumbang. Setelah menumbangkan pria besar itu, dia lalu memburu pria besar lainnya dengan kampak. Dia melanjutkan mencari anaknya. Sementara itu, anaknya dibuat kabur oleh salah satu dari mereka. Bobby dan Brenda tiba-tiba melihat parameter mereka berbunyi. Bobby mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia menemukan mayat ibunya dimakan oleh salah satu dari mereka. Bobby berlari sambil menembakkan pistol ke arahnya. Sementara itu, Brenda membuat jebakan di dalam truk. Saat orang gunung itu masuk, truknya meledak dan mengenainya. Doh akhirnya berhasil mencigot penculik bayi itu. Orang itu lalu memberikan bayinya pada Doh. Tapi tiba-tiba muncul salah satu dari mereka dan akhirnya mereka baku hantam di sana. Yang akhirnya dimenangkan oleh Doh. Dia akhirnya bisa bersama dengan anaknya. Tapi ternyata orang itu masih hidup. Lalu si kerudung merah melindunginya dengan mendorong pria itu ke jurang. Dan akhirnya mereka berdua tewas. Doh kembali bersabobi dan Brenda dengan perasaan yang sedih. Dan akhirnya, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film The Hills of Ice. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan seluruh. Sampai jumpa.